Terima kasih. Terima kasih. Syaratnya kan itu, ada punya INDIBE, halal, terus juga sertifikat BRT kan gitu ya. Yang penting nanti kita kalau emang udah itu kita sondingkan dengan sualayan. Nah nanti sualayan yang mereka akan mengevaluasi, ini layak, ini tidak, kekurangannya ini nanti wajib oleh pelaku UMKM untuk diperbaiki, kekurangan apa-apa. Nanti untuk pelaku UMKM bisa, untuk kemenuhan syarat itu bisa dibuat di mana Pak? Di kantor, di kantor di DITKOP ada, ada namanya klinik konsultasi, uang konsultasi UMKM. Jadi masyarakat datang silahkan datang ke DITKOP bisa mempertanyakan, menanyakan lah ya kaitan dengan UMKM-UMKM yang bisa masuk ke sualayan. Siap begitu, siap banget.